Kematian pasangan suami istri atau Pak Sutri di Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Diketahui mulanya sang istri ditemukan terkapar di lantai dengan luka parah. Namun saat dikabarkan sempat menghilang, beberapa hari kemudian sang suami ditemukan tak bernyawa di sebuah sumur. Dikutip dari tribun newsbogor.com, Pak Sutri tersebut berinisial H53 tahun dan K50 tahun. Hasil pemeriksaan, sementara polisi menduga bahwa sang suami berinisial H tewas di dalam sumur karena bunuh diri. Hal itu diungkapkan Kapolsek Kelapanunggal AKP Bagus Aziles Manaputra. Sementara untuk sang istri berinisial K diduga meninggal karena dibunuh. Bagus belum bisa membebarkan detail kasus dan termasuk motif dibalik kasus ini. Diberitakan sebelumnya seorang ibu rumah tangga berinisial K dan suaminya H tewas di dalam rumah di Kecamatan Kelapanunggal. Mayat sang istri pertama kali ditemukan anaknya pada Jumat 18 Februari 2022 malam dan sang suami sempat tidak diketahui keberadaannya. Kemudian saat dilakukan penyelidikan, jasad sang suami ditemukan di rumah tersebut, tepatnya di dalam sebuah sumur pada Minggu 20 Februari 2022 sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!